Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family Masih dengan cemilan yang gurih, kali ini saya mau membuat martabak bihun Martabak bihun ini rasanya enak, gurih dan bikin nagih, jadi yuk kita buat sama-sama Untuk semua yang sudah mengklik, menonton dan subscribe channel Ariski Family ini Saya ucapkan terima kasih, semoga riskinya dilancarkan, diberikan keberkahan dan disehatkan selalu Untuk langkah awal, kita buat isiannya dan disini saya menggunakan bihun jagung sebanyak 2 lembar Dan ini akan saya rendam dengan air panas sampai empuk 2-3 menitan Nah setelah seperti ini, bisa kita bilas dengan air dingin agar tidak lembek, kemudian sisihkan Bahan selanjutnya, bawang merah dan bawang putih yang sudah dirajang dan ini akan saya tumis hingga harum Kemudian masukkan wortel yang sudah dipotong panjang dan tumis hingga sedikit layu Selanjutnya, masukkan daging ayam yang sudah dicincang seperti ini dan tumis kembali hingga berubah warna Kemudian bisa kita masukkan sedikit air agar ayam dan wortelnya cepat empuk Masukkan juga bumbunya, gula pasir, kaldu ayam dan lada bubuk Dan juga garam 1 sendok teh Selanjutnya, aduk hingga tercampur rata dan kita tunggu hingga airnya menyusut Nah setelah seperti ini, airnya sudah menyusut Sekarang bisa kita masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis Dan aduk hingga tercampur rata Kemudian masukkan bihun yang sudah kita rendam tadi dan aduk hingga tercampur rata Nah setelah tercampur rata seperti ini, bihunnya juga sudah matang, ini sudah selesai Bisa kita matikan kompornya dan koreksi rasa Langkah selanjutnya, kita buat bahan kulitnya dan saya pakai tepung terigu sebanyak 250 gram Kemudian tambahkan garam dan kaldu ayam Lalu aduk hingga tercampur rata Selanjutnya, masukkan air putih sebanyak 150 ml dan aduk kembali hingga tercampur rata dan menjadi kalis Jika sudah susah mengaduk dengan spatula, bisa kita aduk dengan tangan dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih Nah ini adonannya sudah tercampur rata dan kalis, ini sudah cukup Bisa kita bulat-bulatkan dan istirahatkan selama 30 menit Dan ini saya tutup dengan kain bersih agar tidak kering bagian atasnya Nah ini setelah 30 menit, adonannya sudah terlihat lebih lentur Sekarang kita bulat-bulatkan kembali adonannya agar permukaannya lebih halus Dan ini akan saya potong-potong dan bagi menjadi 20 bagian Untuk satu potongnya, beratnya kira-kira 19-20 gram Kemudian ini saya bulat-bulatkan kembali agar permukaannya halus Kemudian masukkan adonannya ke dalam wadah yang sudah dioles minyak goreng agar tidak lengket Nah ini hasilnya, adonan yang sudah selesai dipotong Sekarang bisa kita rendam dengan minyak goreng selama 1 jam Dan ini wajib terendam dengan minyak gorengnya adonannya agar nanti bisa lentur Nah ini setelah 1 jam, ambil satu adonan martabaknya Kemudian adonannya kita pipihkan sebentar Lalu kita tutup dengan plastik bening seperti ini Dan kita pipihkan kembali perlahan hingga lebar Setelah lebar seperti ini, akan saya masukkan bihun sebanyak 2 sendok makan Selanjutnya, lipat kulitnya membentuk segitiga seperti ini Nah ini hasilnya ya, lakukan lagi caranya seperti tadi Setelah jadi 5 pisis, ini bisa langsung kita goreng Karena kalau terlalu lama didiamkan, kulitnya rentan robek Dan ini akan saya goreng menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang Jika bagian bawahnya sudah mengeras, ini bisa kita balik agar matangnya merata Setelah kedua sisinya berwarna kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan Nah ini martabak bihunnya sudah jadi, ini rasanya enak dan gurih Biasanya dimakan dengan sambal petis karena tidak ada, jadi bisa kita makan dengan cabai rawit Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jika suka, tolong like dan sharenya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh